Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini, gue lagi dada di salah satu workshop otomotif. Nah, di samping gue sudah ada Mas Marshall. Apa kabar, Mas? Baik. Waduh, seperti biasa. Terlihat segar ya? Terlihat. Nah, teman-teman pasti nanya di mana, ya kan? Nah, kita ini lagi ada di Asko Motorsport. Ini ada lokasinya di bawah sini, ada Instagram-nya juga. Di sini itu jual macam-macam spare part ya, Mas? Yes. Lebih, sebenarnya lebih dominan ke racing-nya? Ke modifikasi, ke kaki-kaki. Ke kaki-kaki? Yes. Oh, oke. Kalau yang di Asko Motorsport, yang di Duransawit. Yang di Duransawit? Yes. Kalau yang satu lagi, ke... Kita ada satu lagi di Pegang Sandwa, lebih ke mesin. Mesin, dino segala macam ya? Yes, dino. Nanti kita coba ya. Yes, boleh. Oh, di retune katanya Aubrey-nya. Iya dong. Sebelum ke Aceh itu harus semuanya di well prepare dulu. Siap. Nah, kenapa gue ada di sini? Bapak ini jantanya macam-macam, yang inti-inti saja. Iya lah. Tidak tahu. Oke, seperti yang teman-teman bisa lihat, di belakang gue sudah ada coil over yang warnanya. Warna kuning. Warna kuning inilah yang sampai akhirnya gue... DM. Sampai gue mengutus jari-jari gue untuk melakukan direct message ke yang bersangkutan. Ke Instagram-nya yellow ya? Iya. Ini ada Instagram-nya di sini. Yang Instagram yellow. Gue nanya, apa sih yellow ini segala macam sampai akhirnya gue datang. Dan setelah ngobrol-ngobrol, ternyata... Di sebelah gue ini memiliki pengetahuan yang menurut gue jauh lebih tinggi daripada gue. Jauh lebih banyak daripada gue. Dan enggak ada salahnya kalau kita kembali lagi ke notif. Nongkrong otomotif. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang coil over. Siap. Oke. Kita masuk ke pembahasan pertama. Pertanyaan gue yang pertama, Mas. Yes. Kenapa harus coil over? Karena gini. Kalau mobil dipendekin misalnya nih pakai lowering spring. Lower kit ya? Lower kit. Nah, biasanya gini. Kalau mobilnya baru, shock baru, diganti lowering kit. Masih bisa menghandle lowering kit yang baru. Which is biasanya kalau lowering kit, karena lebih keras. Iya kan? Yes. Nah, kalau mobilnya udah berumur nih. Shocknya diganti, enggak diganti. Mobil pemakaiannya kayak udah 3-4 tahun. Sekitar udah 50-60 ribu kilometer. Terus baru dipasangin lowering kit. Terus enggak diganti shocknya. Nah, biasanya... Pairnya tuh tidak jadi terlalu kera. Apa namanya ya? Reboundnya tuh udah enggak bisa di handle sama shock standar. Bantingan sih pernya. Yes. Bantingan pernya enggak bisa di support lah. Namanya kan shock absorber. Jadi, dia sebenarnya untuk menahan dari guncangan per. Hmm. Kalau udah 3 atau 4 tahun ya? Iya. Atau sekitar 40 ribu atau 60 ribu kilometer. Yes. Biasanya kan, itu kan udah rekomendasi. Biasanya ada leak atau udah tidak maksimal lagi fungsinya dari shock absorber-nya. Oke. Berarti? Nah, biasanya kalau udah yang udah berumur gitu, mereka kan ganti per, terus ganti shock. Hmm. Di jumlah harganya mirip sama coilover. Kenapa enggak langsung pakai coilover? Kalau kita ngomongin mirip, berarti lebih mahal itu atau lebih mahal coilover? Biasanya lebih mahal coilover. Satu pun lebih mahal coilover. Satu pun lebih mahal coilover. Ke atas kilometernya atau udah 3 tahun ke atas. Yang dia, mungkin shock breakernya udah mulai, apa sih, istilahnya mati gitu ya? Iya, udah mulai ngayun-ngayun. Biasanya standar shock breaker mati itu bukannya keras aja, mas. Ngayun-ngayun, mas, sebenarnya. Oh, gondel gandul. Iya. Gondel gandul. Nah, biasanya nih, orang pengganti coilover itu juga karena gini. Kayak misalnya nih, contoh ini BMW F30. Oke. Harga shock BMW F30, itu kan lumayan mahal standarnya. Berapa tuh, mas? Kalau misalnya F30 itu sekitar berapa ya? 30-an aja. Kalau barunya original itu biasanya sekitar depan belakang itu biasanya sekitar belasan sih. Oh, masih belasan. Masih belasan. Oke. Itu baru shocknya aja. Belum termasuk? Belum, misalnya mau dipendekin dong. Kan beli spring lagi, springnya 4 jutaan. 3-4 juta, berarti kan udah berapa belas. Oke. Terusnya kan beli coilover, beli seri yang tipe yang kayak BMW pasti jauh lebih murah. Oh. Kayak di F30, tapi kalau di yellow ini, kalau di E46 harganya sama sama E30. Nah, di E46 kan harganya udah jadi overpriced karena abu-abu nih malah. Iya, karena harga bekas, harga yang barunya kayak misalnya, ya merek-merek yang aftermarket-nya jauh lebih murah. Nah, kalau misalnya kita ngomongin untuk brio deh, brio kan shock breakernya itu paling kalau misalnya kita hitung, kalau ganti shock breakernya itu kayaknya nggak nyampe 10 ya? Nggak nyampe. Iya kan? Iya, belakang sejutaan. Iya kan? Depan sejutaan lebih lah. Berarti kalau misalnya kita ngomongin cost, kurang masuk ya? Kurang masuk. Kalau untuk Jepang, terutama brio lah ya? Brio. Misalnya tikungan high speed, terus atau misalkan berusaha mengelak mobil di depan yang ngerem-mendadak, mobilnya jadi tidak terkontrol. Ibaratnya ngebanting kiri terus kanan gitu ya? Iya, jadi nggak terkontrol. Karena mobilnya jadi, misalnya bagian belakangnya lebih wavy dibanding bagian depannya gitu. Pernah terjadi waktu itu, ceritanya gue lagi ke Surabaya, yang nyetir ada di belakang kamera itu mas ceritanya. Oh gitu. Nah, mungkin sekarang lagi senyum-senyum tuh ketutupan kardus. Hampir mati kita. Oh gitu. Di tol, tiba-tiba dia bantung kiri terus bantung kanan, gara-gara menghindari sesuatu. Oh, iya. Nggak tahu menghindari sesuatu, nggak tahu ngantuk. Gimana posisi waktu di tol? Ngindarin. Hah? Oh, ngindarin. Itu hampir. Oke, berarti lebih ke fitur keamanan ya? Yes. Nah, itu seperti yang memang, itu sih yang gue cukup yakini sih. Yes. Kenapa konsep mobil OBRI ini dari awal itu langsung gue pakein call over? Karena salah satunya adalah gue pecinta speed. Gue suka. Yes. Cocok kalau speed. Suka ngebut lah imbaratnya gitu kan. Dan gue ngerasa kalau software terbiasa itu nggak mampu nih untuk menahan hasrat terpendam gue yang pengen ngebut gitu kan pengen ngebut. Akhirnya gue lebih milih call over. Karena gue pernah terjun di motor sport juga, ya memang mereka pernata-rata menggunakan call over gitu loh. Tapi gue nggak pernah tahu, mas. Kalau motor sport pasti call over. Tapi dalam artinya gini, mas. Gue tahu. Orang pembalap itu, motor mobil balap rata-rata pasti pake call over. Tapi gue nggak tahu kenapa call over itu bisa lebih safety dibandingkan dengan shock breaker biasa. Karena kalau call over ini, dia isinya pasti beda, mas. Kayak cairannya, pistonnya. Dia beda dengan yang dipakai di mobil standar. Mobil harian, shock breaker standar. Ininya ya, dalamnya-dalamnya sini. Ini pas banget nih udah ada contoh modelnya. Keren banget. Kalau kayak mobil-mobil yang standar, shock standar, pasti pistonnya lebih kecil. Oke. Pistonnya lebih kecil dan umurnya pasti tidak sama dengan call over yang dipakai di racing. Misalnya sama-sama dipakai di racing ya. Kalau sama-sama dipakai harian, ya kurang lebih umurnya memang mirip. Oke. Tapi kalau dipakai di racing, call over pasti jauh lebih awet. Karena dia memang udah di-design, di-develop untuk racing. Untuk high speed ya. High speed, betul. Dan memang harus gue akuin gitu. Perbedaan ketika bawa mobil shock breaker, ini kan kalau menurut gue ini bukan shock breaker ya, ini call over. Yes, call over. Shock breaker, mobil standar, dengan menggunakan call over. Jadi gue pernah coba perbandingan, mas, antara dua brio. Brio gue, satu yang pakai call over, satu lagi brio teman gue. Itu kan sama-sama manuver di salah satu tol dengan larinya 100. 100 doang padahal. Oke. Itu pas ketika pakai shock breaker itu sangat berasa, ngebanting-bantingnya itu berasa. Bapinya itu, apa sih, namanya, limbungnya berasa. Betul. Segala macem. Tapi ketika pakai call over, itu bener-bener teng. Diam banget. Yes. Itu keunggulan dari sebuah call over sebenarnya. Nah. Karena pair-nya dan shock-nya di-develop jadi satu. Gitu. Oh, bukan terpisah. Bukan terpisah. Kalau kayak misalnya shock standar, dengan pair standar, si pabrikan standar tidak memikirkan penggantian pair aftermarket, kan? Iya lah. Kan dia memikirkan untuk menggunakan original pair-nya. Iya, sebenernya. Gitu. Nah, berarti cocok tuh. Bukan low ring kit jelek, tapi low ring kit tidak sesuai untuk dipakai di racing sebenarnya. Oke. Untuk high speed, bener-bener high speed lah. Kalau kayak yang si Mas ya, bukannya racing. Artinya gimana-gimana gitu, bukan buat balapan lah. Iya, iya. Ya, even bukan buat balapan sih. Iya, seharian kan juga bisa boleh ngebut. Harian. Apalagi kayak, gue kan suka ke luar kota nih, Mas. Maksudnya jalanan luar kota kayak lewat Cipali, itu kan ada aturan maksimum lari 100. Iya. Gue gak berani, gue gak jamin sih kalau lari 100 gue gak tidur sih. Jadi lari 140 gitu, Mas. 110, 110, 120 gitu. Maksudnya, ngelewatin speed limit. Ada kamera loh, Mas. Hati-hati loh, Mas. Iya, itu makanya gue kadang-kadang kayak kemarin gue juga sempet diskusi sama Mas Sabur juga kayak ada speed limit yang seperti itu dengan kondisi jalan Cipali yang lurus doang. Lari 100 tuh kayak, ya gak tau sih kalau yang lain gitu. Gak tau, tapi kalau gue pribadi pasti bakal ngantuk sih kayak. Uuuuh, gitu kan. Kalau misalnya tol yang luar kan lain kan misalnya kayak Cilenyi gitu. Dia masih ada belok-beloknya. Iya. Masih ada naik Cilenya gitu kan. Masih enak. Jadi intinya adalah bagi kalian yang suka speed, suka ngebut, tolong tau diri. Kenapa kamu masih tau diri? Harus tau diri. Jangan membahayakannya orang lain. Dalam artian, ya minimal mobil yang kalian pake. Itu keluarga dari rumah gitu maksudnya, Mas. Enggak, Mas. Karena gini Mas, kalau kita misalnya maksakan dengan stop breaker standar tapi ngebut-ngebut di jalanan. Yang memang orangnya suka ngebut, ya mau gak mau ya memang udah bawaannya ya dia ngebut gitu. Even larinya cuma 120 tapi ya menurut gue itu masih ngebut gitu kan. Nah itu kalau misalnya dia kecelakaan atau kenapa-kenapa gara-gara kakinya gak kuat, bukan hanya dia yang dirugikan Mas. Belum kau nabrak orang gitu. Itu dia maksudnya, jadi harap tau diri, so nabung dari sekarang, mending beli coilover daripada, daripada. Iya, iya. Itu yang kedua, masalah safety. Yang ketiga apa, Mas? Tiga apa ya? Mungkin kalau biasanya coilover pasti bisa di-style tinggi rendah, bisa disesuaikan dengan jalanannya, ada style-an reboundnya gitu. Kalau di pair standar, misalnya nih, misalnya pair aftermarket, wah kurang pendek, terus dipotong, tambah salah. Wah, itu sangat tidak rekomen sih, gue juga. Iya, itu tambah salah. Misalkan apalagi pakai pair, bukan yang menjelekan pair custom ya, pair custom boleh darurat gitu misalnya. Tapi kalau kayak udah pakai pair custom, dipotong lagi kurang pendek, dipotong lagi kurang pendek gitu. Menurut gue sih makin parah. Menurut gue sih pair custom sih sebenarnya boleh, Mas. Yang penting jangan dipotong. Iya, tapi sebenarnya gini, kayak yang saya bilang, misalnya pair custom nih, mobil Mas, Brio. Pair customnya dipakaian pair apa? Misalnya pair BMW. Iya, BMW bisa. Biasanya itu kalau orang-orang yang pair custom, pair BMW, pair Mercedes. Mercedes, bener. Sama kijang. Iya, pair custom BMW, Mercedes itu spring rate-nya di atas kapasitas shock standar, Mas. Pasti. Itu pasti ada hitungannya lah ya. Walaupun tetap dipakainya mungkin enak. Nyaman gitu ya. Cuman boleh dicoba misalkan menikung dengan kenceng atau pas pemasangan ya setelah pemasangan dicoba dulu gitu. Tahu dulu kapasitas mobil yang misalkan udah dipendekin, pakai pair custom. Larginya 140, 150 gitu. Itu kan cukup bahaya sebenarnya. Benar sih. Secara pakai call over, bisa disesuaikan. Misalnya tinggi rendahnya bisa di adjust. Nah, tinggi rendahnya itu dia bisa main sampai berapa sih, Mas? Maksudnya kayak, kan kalau anak-anak mobil zaman sekarang kan, Oh, mobil lu masih ada kucing tuh di atas ban ya? Ya gitu kan, kucing masih bisa tidur tuh gitu kan. Ya, biasanya kalau kayak dari yellow itu biasanya bisa turun sampai 5 cm. Bisa naik turun 5 cm? Yes. 5 cm itu juga lumayan loh. 5 cm kurang lebih 3 jarian. Segini ya? Yes, 3 jarian. Segini lumayan loh, antara roda sama fender. Kucing bisa masuk nggak tuh? Tidak ada kanan-anak sekarang gitu masalah. Kucing nggak boleh masuk, tikus boleh? Oh, iya juga ya. Benar juga tuh. Ya, tikus nggak boleh juga. Tapi itu pernah kejadian, Mas. Teman gue pakai mobil, yo masih standar. Tiba-tiba kucing tidur di atas ban dia. Kegiling nggak, Mas? Nggak. Kan mobil lagi berhenti, parkir. Kita lagi ngopi ceritanya. Tiba-tiba ada kucing naik ke atas ban dia. Ingat nggak? Kucing naik ke atasnya, terus bener-bener kayak memes yang jadi nyata gitu. Jadi naik turunnya kalau pakai yellow ini bisa 5 cm? Iya, kurang lebih 5 cm. Nah, lalu kan ada pengaturan rebound-nya tuh, Mas. Yes. Yang soft, hard, soft, hard itu kan. Itu kan sampai kalau nggak salah 30-an. 33 klik kalau di yellow. Kalau di yellow 33 klik? 33 klik. Wah, lebih satu tuh. Oh, sebenarnya jumlah itu sebenarnya nggak jadi jaminan misalkan. Udah kucing. Apa Tegus? Oke. Jumlah itu nggak jadi jaminan untuk? Nggak jadi jaminan. Sebenarnya itu ditambahkan dan dikurangi itu sesuai kebutuhan mobilnya. Kayak misalnya customer A itu menggunakan call over yang sama dan customer B yang rutenya beda boleh menggunakan settingan rebound yang berbeda. Gitu. Berarti ada faktor-faktor tertentu untuk mengatur si soft and hard-nya ini. Betul. Nah, ini kalau misalnya kalian ganti call over, harap diskusikan. Harap konsultasikan kepada penjualnya. Nggak perlu sama. Misalnya, lu pakai call over. Misalnya sama nih saya sama Mas pakai call over yellow. Mas pakai berapa klik? Saya pakai dua klik. Oh, saya mesti pakai lima. Oh, saya mesti pakai dua juga ya. Tapi jalanan yang saya laluin misalnya saya rutenya tol terus. Rutenya sih Mas lebih kebanyakan jalan raya. Pasti beda. Itu beda, Mas? Beda. Saya harus pakai yang lebih keras. Lebih keras itu sebenarnya bukannya dalam artian lebih hard bantingannya, tapi reboundnya lebih kuat, Mas. Ngebalikinnya jadi lebih... Yes, lebih menahan. Lebih lama ya berarti ya. Yes, lebih tahan guncangan pair-nya. Oke. Gitu. Ini penting banget nih. Karena kadang-kadang, termasuk gue sih, termasuk gue secara pribadi, gue ketika-ketika call over itu gue sampe, ya gue tau itu buat ngetel rebound. Tapi gue nggak pernah tau, menggunakan di jalan tol sama di jalan raya itu bisa pakai settingan yang berbeda. Bisa. Bisa ya. Dalam artian, lebih baik. Karena kalau gue sama ini, sama. Mau lewat tol, mau lewat jalan biasa, segala macem. Pasti gue memang lebih style-nya ke lebih hard. Oh gitu. Sebenarnya kan kekurangannya kalau lewat jalan biasa, di style-an yang hard, atau rebound yang kuat, itu biasanya ya jadi agak kayak kuda, terus kurang nyaman lah. Kayak banyak polisi tidur. Sedangkan kalau kayak yang high speed, di tol, kan di tol nggak ada polisi tidur, mas. Ya kalau tidur mah dilindus, mas. Iya. Jadi ya baiknya di tol itu ada settingan tol lah, boleh diputer-puter. Kalau yang kayak begitu tuh sebenarnya namanya ada jaster tuh, boleh aja mau diputer-puter tiap hari. Kayak pagi, siang, sore diputer juga boleh. Wah, ini ilmu baru lagi. Itu. Ilham harus belajar nih, Am, Am, jadi kalau misalnya setiap pagi, itu harus tahu dulu nih, rutunya gitu. Iya, misalnya, oh rutunya tol, ya setting kerasan dikit lah, gitu, 2-3 klik, gitu. Oke, ini udah banyak banget ilmu yang kita dapet. Mas Marshall, sekali lagi terima kasih banyak. Siap. Luar biasa. Sekali lagi gue ingetin, boy, kalau misalnya emang kalian suka ngebut, harap tahu diri. Ya kan? Harap nabung, mas. Iya, makanya kan kalau, waduh, bang, call over mahal, bang. Ada beberapa pilihan kok. Bisa nabung, bisa juga, ngicil. Itu cuma tuh tau. Ngicil, bisa, Tokopedia, mas. Tokopedia bisa? Bisa. Wah, tuh Tokopedia. Marketplace lah. Di semua marketplace ada juga. Yellow Racing. Apa nih? Yellow Speed Racing. Yes. Ah, tuh, boy. Kalau misalnya kalian gak bisa nabung, yaudah, ngicil. Iya. Sebulan, sisihin dari uang jajan. Minta tolong. Minta tolong bisa. Minta tolong siapa? Papa. Enggak sih. Gue dulu jaman kuliah, ngicil, Juli. Ngicil ya? Asli. Asli. Mau ganti velgnya, mikir gue dulu. Iya, iya, iya. Karena pilihannya belum banyak. Beda kalau sekarang. Kalau sekarang kan udah lumayan banyak nih variasi. Apa, di otomotif itu udah mulai banyak kan. Entah itu dari velg, dari kaki-kaki, interior, head unit, audio, segala-galanya udah banyak. Jadi lebih terjangkau lah harganya dibanding dulu. Yes. Kalau menurut gue. Yaudah, Mas Marcel, sekali lagi terima kasih banyak. Siap. Kita juga udah pake yellow speed racing untuk di OBRI. Nanti gue akan bikin video reviewnya gimana penggunaan coilover yellow selama gue pake. Gue Aldi Ali Sundu Diri. Jangan lupa, ingat velg, ingat. Hai, sir. Bye. 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 sub indo by broth3rmax